Pada akhir tanya sepukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Leonat Samosir, pemisahan analis pertahanan dan intelijen Koni Rahakundini Bakri buka-bukaan soal videonya yang menyebut Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya akan menjabat 2 tahun jika terpilih nanti. Terbaru, Koni bahkan mengatakan bahwa Prabowo hanya akan berkuasa selama 3 tahun lalu diteruskan Gibran. Pernyataan itu disampaikan Koni merespons bantahan yang disampaikan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani soal Gibran didesain menjadi presiden setelah 2 tahun. Koni mengatakan berdasarkan pengakuan Prabowo, kepemimpinannya akan diteruskan oleh Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Namun ia tidak membebarkan kapan pertemuan di Singapura itu terjadi. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura beliau hanya akan 3 tahun kemudian diteruskan Gibran dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh eleksi 2 kali. Jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto, didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk gelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu. Ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun. Sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi. Jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Hasto bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, kemudian akan diteruskan, eh maaf, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunya nih. Apa? Tahu sama bulannya. Aku nggak tanya segitu detilnya. Jadi maksud aku tuh, waktu aku ngomong kayak gitu tuh, orang yang jelas tahu, nggak mungkin gue bohong lah. Gue nggak pernah bohong. Jadi kalau ada yang bilang, gue kongkongin tukang fitnah, halo kemana aja lu? Kalau tukang fitnah, gue nggak mungkin ngajar di mana-mana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.